Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu saya lagi di channel Dapur RWS kali ini tuh aku masih berbagi resep cara pembuatan dan proses pembuatan produksi kerubuk singkong ya guys caranya bagaimana kok jadinya bersih, putih dan hasilnya pun memuaskan dan alat pasahnya ini dimana dan proses parutnya dimana mesinnya bagaimana simak videonya ya guys jangan di skip agar tidak gagal paham dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dukungannya di channel Dapur RWS dan yang belum dan masih menemukan channel ini bantu di like dan subscribe ya lanjut simak videonya ya guys nah buat teman-teman yang nanya penasaran dengan mesin parutnya yang simpong ini mesinnya sebenarnya sama seperti mesin parut kelapa ya teman-teman tapi ini disetting sama mesin yang besar dan pakai listrik juga jadi alatnya ini pakai alat bantu listrik juga tapi cuma ini mesinnya itu lebih besar dan pakai mesin sanyo atau mesinnya sanyo yang besar itu loh teman-teman bisa cari di tukang bengkel atau tukang las ya kalau ada yang bekas biasanya itu di atur sendiri atau di apa disetting sendiri nah ini tuh karena pak marutnya atau porsinya besar jadi mesinnya pun ikut besar nah kalau kecil kan kelamaan listriknya pun juga habisnya lebih banyak dan alatnya seperti ini ini kayak apa ya settingnya sendiri gitu loh guys cuma orang-orang yang ngerti listrik lah yang listriknya dan timbanya atau bagnya pun juga besar karena membutuhkan tempat yang luas ini mesinnya pakai listrik ya jadi mesinnya pakai listrik jadi singkong yang sudah dicuci bersih tempat-tempatnya itu juga agak luas enggak sempit ya kalau sempit juga gimana ya kurang leluasa pas waktu memarutnya atau menggilingnya dan ini pun dekat dengan tempat muci-nya singkong ya teman-teman dan ini juga enggak sekali sekali harus bersih itu enggak enggak jadi harus dibilas sampai bersih karena sebenarnya singkong itu kan ada mengapa mengandung itu loh apa jenis ini putih-putih gitu loh guys putih-putihnya padi loh jadi kayak luntur gitu loh guys jadi dibuci sampai bersih kalau sudah bersih ini ada tingkatannya nah ditaruh di sampingnya tukang mesin giling dan ini kalau sudah kotor airnya pun juga harus diganti jadi untuk proses pembuatan kerupuk singkong ini paling banyak itu membutuhkan air yang banyak ya guys kalau airnya juga cuma nyumpret apalagi produk kerupuk singkong ini produk musiman jadi pas waktu panen singkong saja atau kalau ada singkong dan juga membutuhkan air yang banyak dan tenaga yang lumayan lah dan setelah itu kalau sudah jadi parutan ini parutannya tadi dikasih air yang banyak pula guys jadi diublek sama air air agar nanti waktu pemerasan diperas itu ampas sama patinya itu kan dipisahkan nah ini cara memisahkannya seperti ini jadi setelah diparut atau digiling tadi dikasih air yang banyak lalu ditaruh di saringan kain seperti ini sambil sambil mizet-mizet itu no guys jadi dipijet dipijet sampai airnya itu keluar jadi cara memisahkan antara tepung pati sama ampasnya itu seperti ini jadi ini nanti kalau yang sudah ditimba dibak merah ini ini kan nanti airnya itu banyak ya guys itu nanti dileram atau didiamkan sampai airnya yang atas itu bening nah beningannya itu nanti dibuang ya guys untuk mengambil patinya atau sari patinya sari pati itu kayak tepung loh guys kalau di pepe garing itu jadi tepung tepung kanji atau tepung tapioka loh guys jadi setelah dipijet pijet sampai begini ini ampasnya itu ditaruh di tempat sendiri guys nah kayak ini ini sarungnya sarungnya ampas ditaruh dalam kalau di tempat saya ini namanya kebo jadi ampasnya tadi ditaruh di kebo kebo itu apa ya sini ya kebo oke bahasanya jauh jauh itu kebo guys jadi ini kalau sudah sampai kebawah ini nanti juga ditambahkan air guys jadi yang dibawah itu enggak mengental atau mengendap kalaupun mengendap itu diublek lagi atau ditambahkan air terus di ublek ublek nah di ublek ublek ini agar yang dibawah itu tidak mengendap nah endapannya nanti juga dari tepung guys jadi setelah ditambahkan air lagi ini ini tetap di buk terus di perus lagi kurang lebih caranya pun seperti ini guys dan ini juga sudah bertahun tahun ya seperti ini produk singkong produk musiman jadi kalau enggak ada panen singkong atau enggak ada singkong juga enggak enggak memproduksi jadi buat teman-teman yang mau pesan kerupuk itu pas musim panas seperti ini itu ada maksudnya ada singkong kebanyakan orang gunung orang Jowo kalau musim panas itu musim panen singkong kalau musim hujan kalau ada singkong enggak apa-apa kalau enggak ada biasanya orang Jowo itu pasti musim panas atau musim kemarau itu lagi panen singkong guys nah apasnya itu jadi seperti ini guys ini masih nanti diperas lagi cara merasnya pun juga pakai alat guys kalau waktu dulu itu pakai gadok nah sekarang gadoknya seperti ini gadoknya lebih apa ya lebih lebih mudah lagi kalau duduk pakai gadok kanan kiri digadok gitu guys cuma kalau digadok itu porsi yang dibikin itu lebih sedikit nah kalau yang ini itu lebih besar atau lebih banyak porsinya lebih lebih banyak nah ini alatnya pun juga kayak itu loh guys dungkrak mobil kalau guys diongkek ongkek 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 kayak apa pokoknya dungkrak mobil di rp di bengkel pokoknya di 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 nah di ongkek ongkek terus airnya itu keluar jadi airnya ini dibuang guys enggak dijadikan pati pati lagi itu enggak jadi diperas sampai apuh kalau pakai manual kan pakai tanganmu sendiri tuh guys diremeti pakai tangan cuma kalau diremeti tangan kan marini sampai kapan limpoh guys keseng kan tangan nah caranya seperti ini jadi sampai apuh sampai enggak ada air yang mengalir lagi dan ini pun masih ada proses lagi setelah di ongkek ongkek ini jadi ditunggu sampai apuh nah kalau sudah apuh nanti masih ada proses lagi nah ini patinya tadi air pati yang diperas tadi hasilnya seperti ini ini ditunggu sampai bening yang atasnya itu bening terus yang bawahnya itu yang kental itu guys yang kental atau jadi patinya jadi nanti kalau ini yang atas bening itu airnya tadi dibuang guys dibuang terus jadi pati jadi diambil patinya nah ini ampas yang sudah diperas tadi di ongkek tadi loh guys hasilnya seperti ini ini masih bergidil atau bergudul nah kalau sudah bergidil atau bergudul ini masih diayak agar halus ayaknya pun seperti ini kayak ayaknya kalau guys ayaknya pedi kalau guys kalau lagi bangun 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 rumah itu kan pake ayakan pedi nah ayaknya pedi cuma ini gak dipake buat ayak pedi loh guys ini cuma khusus buat ngayak tepung atau ngayak ampas singkong jadi gak dicampur aduk bertinggi nyampur pedi terus nyampur singkong nyampur ampas enggak nah ini khusus untuk mengayak singkong apa sih singkong nah kalau diayak itu bedanya apa ini itu lebih halus atau lebih mabur guys kalau sudah diayak itu jadi enggak kalau jadi kerupuk itu enggak ada gerunjalan gerunjalan guys kerupuk nya itu enggak gerunjalan gerunjalan ting gerunjalan merongkol merongkol kalau gak ada jadi kalau ini fungsinya seperti itu nah patinya tadi kalau sudah di leram atau beningannya sudah di leram terus asat ini juga di diayak seperti ini guys jadi hasilnya itu enggak enggak merongkol merongkol di kerupuk nya nanti nah lanjut ini ini tepung tepung yang di leram tadi yang sudah di ayak ya guys ini hasilnya tepung tadi nah selanjutnya ini ampas ini ampas yang sudah di apa jenis diayak tadi hasilnya seperti ini ini nanti yang separuh itu di kukus dan yang separuh nya itu enggak di kukus dan yang enggak di kukus itu dibumbui ya guys jangan lupa jadi yang satu itu ampasnya dibumbui yang satu enggak jadi beda ya guys jadi ini nanti takar nya satu takar ampas yang dibumbui satu takar ampas yang di kukus tidak dibumbui dan dua takar tepung dan satu gayung air panas nah diuleni jadi takarannya satu bak satu takaran ini nanti jadi satu gulung satu gulungan namanya apa ya satu gulung nah satu gulung besar nah satu gulung besar ini nanti dibagi menjadi tujuh atau delapan sesuaikan sama selera masing-masing jadi ini ditakar loh guys jelali dari kemarin kemarin yang nanya video ini kok enggak dibumbui nah kan tadi di awal sudah saya katakan dan di video sebelumnya itu sudah saya ringkaskan takar nya ya guys satu takar tepung atau satu takar satu takar ampas yang dibumbui satu takar ampas yang tidak dibumbui tapi dikukus dan dua takar tepung nah tepungnya ini sesuaikan sama tepung persediaan yang dihasilkan sama singkong nya tadi jadi kalau dapatnya sedikit ya tepungnya sedikit kalau dapatnya banyak ditakar sama banyak nah satu takar tadi atau satu resep tadi menjadi gulungan sebesar ini guys ya nah ini dibagi menjadi 7 atau 8 sesuaikan sama selera teman-teman saja jadi satu resep tadi menjadi satu gulung besar seperti ini guys lanjut dibagi lagi menjadi 7 atau 8 jadi gulungannya nanti sama besarnya guys ya jadi yang disebelah ini yang sudah digulung gulung yang sudah dibagi menjadi gulungan kecil-kecil jadi gulungannya nanti tidak gede ciri gitu guys fungsinya seperti itu nah mejanya ini sebenarnya mejanya bersih logis ya jadi sebelum untuk menggulung ini sudah dibersihkan nah ini samping-sampingnya itu sebenarnya tepung jadi karena ini masih apa ya produksi masih rumahan belum produksi pabrik ya jadi pakai alat yang seadanya saja dan caranya pun seperti ini masih di ulet lagi atau di adon lagi menjadi gulungan kecil jadi setelah dibagi menjadi 7 atau 8 tadi itu digulung-gulung atau di adon-adon lagi jadi gulungan kecil jadi setelah satu resep jadi gulungan besar itu jadi dijadikan dibagi menjadi 7 atau 8 jadi gulungan kecil-kecil sampai disini jika ada pertanyaan lagi bisa komen di bawah video ini dan produksi kerupuk ini berada di watas belitar kalau teman-teman pada nanya daerah mana ini di watas belitar ini ada warnanya setelah digulung-gulung tadi dilanjut proses perebusan cara merebusnya pun pakai alat manual atau alat tungku tungkunya pun jangan yang kecil kesuen tungkunya pun juga tungku besar dan juga pancinya panci besar dan cara perebusannya juga dibalik juga jadi setelah beberapa jam dibalik jadi yang atas ditaruh di bawah yang di bawah ditaruh di atas jadi biar matangnya merata dan tidak tengah entahan setelah itu cara meniriskannya pakai alat seperti ini setelah di tempat 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 namanya pendek di tempat di tempat pendek tapi di tempat di tempat di tempat di tempat setelah itu di jemur penjemurannya ini juga butuh proses atau trik jadi jangan terlalu panas nah pas waktu balik juga jangan seharian dingkrong dipanas meletak setelah itu ini ditaruh di kulkas semalaman kurang lebih jadi sampai atas atau penak di giling jadi waktu giling jadi waktu ini kira masah pemasan proses masahnya itu lebih enak dan ini sampingnya dikasih air gas untuk kapal jadi sebelum dipasah ini dicelupkan di air dulu setelah dicelupkan di air dulu ini dipasah atau dirajang kalau di tempat saya namanya rajang nah ini kalau yang samping samping sobek seperti ini itu waktu proses penjemurannya itu tidak bagus atau waktu penjemurannya kasep naik malik jadi kalau kasep naik malik pinggirannya sobek sobek guys meletak saya tidak meletak itu hasilnya mulus orang orang suwek ada guys mulus seperti pipimu ada guys nah setelah dirajang seperti ini guys ini hasilnya itu lebih apa jenis lebih sama 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 besarnya nah itu caranya di dicelup air dulu guys dicelup air dulu setelah itu dirajang atau dipasah dan untuk penebalan atau tebal tebal tipisnya itu settingan sama alat terajangnya ini pokoknya hasilnya mulus seperti ini kalau tidak meletak tidak ada gerindil gerindil kalau di ayak tadi hasilnya itu hasil kerupuknya itu mulus dan alat merajangnya seperti ini guys ini kalau di area blitar area jawa timur ini kurang lebih pembuatannya ini apa jenis membutuhkan biaya kurang lebih 300an ribu ya guys alatnya ini alatnya lebih besar daripada yang saya pakai buat kerupok nasi kemarin karena saya belum apa ya membagi uang soalnya jadi saya pakai alat yang kecil dan teman-teman yang nanya alat pasah saya kemarin yang kecil itu itu harganya 180 ribu free ongker jawa buat teman-teman yang mau pesan bisa klik FB nya rws formosa rws sub militar atau inbox saja di tiktok rws formosa atau bisa via WA 085 13266 44194 atau line id hans indo buat teman-teman yang masih penasaran boleh DM atau inbox saya juga menjalankan online shop ya teman-teman jadi online shop saya itu sembuh orang takdul jadi bukan kerupuk saja ada yang proses kirim taiwan misalnya ada headset headset dikirim taiwan itu ada salep taos juga ada yang penting di teman saya itu jual itu ya saya ikut jualan dan alhamdulillah ya lumayan guys di indus banyak ceperan pokoknya kalau teman-teman niat di indonesia niat gak pulang merantau atau niat gak merantau lagi jadi di indus itu harus punya planning dan cara kemasannya itu seperti ini masih manual ya guys tanpa jenengin caranya manual dan dan walaupun masih manual ini barangnya itu limited guys jadi gak gak setiap bulan atau nandu-nandu sampai banyak itu enggak jadi produksi satu kebiaran itu udah udah habis satu kebiaran udah habis jadi gak sampai nandu atau nyetok banyak terus alhamdulillah pesanan terus ada ya guys dan teman-teman yang sering cedak omong beritar yang pengen apa jenengin disuruh bikin atau menyetorkan singkong dan dicorong ini apa jenengin dandak nih guys itu bisa udah cukup sampai disini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye